Halo guys, kali ini saya mendapatkan garapan TV merek Ichiko yang mana keluhannya gambarnya itu kurang kurang cerah loh, ini gelap oke, loh gelap kurang cerah, oke mari kita bongkar setelah kita bongkar ini kotor banget ya untuk PCB ini kita solder ulang karena banyak yang retak karena retak-retak itu yang pengaruh pada tampilan gambar tampilan gambar kadang tiba-tiba terlalu hijau terlalu merah terlalu biru begitu ya jadi kita solder ulang saja terlalu yang 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 untuk bagian ini juga kita solder ulang kita pasang kembali seperti ini kemudian kita cek untuk bagian LQ-LQ nya aman semua ini cuma kotor saja kita coba cek bagian bawah solderan nah ini dia banyak yang solderan pecah kita solder ulang bagian-bagian yang pecah ini ya selamat menikmati kita solder di bagian yang retak-retak saja karena bagian ini yang kalau aktif itu menghasilkan panas berlebih oke ini banyak yang pecah ini nanti mempengaruhi lebar gambar goyang-goyangnya gambar ini berpengaruh ini kenapa kau bisa retak ya karena sering panas ini ya komponennya komponennya menghasilkan panas jadi kakinya itu panas mengakibatkan keretakan keretakan panas 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 Hai tuh bagian soket juga ya karena karena bagian soket ini nanti pengaruh pada kalau nancapkan STB yang sering terjadi tuh nyambung tidak nyambung nyambung tidak nyambung begitu guys Hai jadi untuk bagian ini kita tambah sol deran ini ada lagi sol deran yang retak hai 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 kalau sudah dirasa Hai tidak ada lagi sol deran yang retak kita akan pasang kembali soket-soketnya juga dipasang kembali nanti kalau misalnya kurang cahaya kurang cerah ini dibuka ya untuk screennya kalau ini untuk fokusnya Oke kita akan lihat hai 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 hoi hai 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 nah ini sudah lumayan cerah tapi kita akan tetap tambah sedikit untuk screennya kita coba begini ya sambil ini diputar ininya dikinikan nah ini kebanyakan nah kalau ada garisnya ini berarti kebanyakan dikurangi sedikit nah ini kita lihat gambarnya sudah terang ya sangat terang sekarang ya oke sudah mantap ya guys nah sudah mantap ini guys semoga bermanfaat ya semoga berguna terima kasih guys good job